Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube Salam sejahtera Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Cara membuat Converter gitar Untuk soundcard V8 Kenapa Soundcard V8 Membutuhkan sebuah converter gitar Karena Ketika kita Mencolokkan Jack gitar langsung ke Mic dynamic ini Nanti akan suaranya akan Tumpang tindih dengan suara vokal Jadi diputuhkan sebuah Converter gitar Yang nanti Digabungkan dengan Kabel USB sehingga bisa Dicolokkan ke Accompany instrument Sehingga nanti suara Gitar dan Dan suara vokal Akan terpisah Jadi tidak tumpang tindih Bagaimana caranya Langsung saja Kita ke Luar Untuk merakit Sebuah converter gitar Ini mirip sekali dengan Buatan Eko tumpang Eko tumpang Menggunakan Tutup lampu LED Oke Sudah cepat di youtube Yang kita butuhkan adalah Yang pertama Jack 6,5 mm Jack female Mono ya Yang mono saja Jack contra Mono Kemudian resistor 1K Untuk jack Primal tadi Saya beli dengan harga 3000 rupiah Kemudian untuk Resistor seharga 200 rupiah saja Kemudian Kita butuh Kabel data Kabel USB Di sini saya ambil Dari kabel USB Bawaan soundcard V8 Itu saya potong Bagian ujungnya Bagian ujung yang Airpon Jack 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 Airpon Jack 3,5 Kemudian Bisa menggunakan Tutup Obat nyamuk Atau bekas Bekas Apapun itu Untuk Boknya Di sini tadinya Saya mau pakai Bekas tutup Obat nyamuk Ternyata agak Susah Jadi saya ganti Pakai tutup Lampu LED Nah Untuk kabel Itu ada Empat warna kabel Ada warna merah Putih Hijau Dan biru Ini untuk Yang warna merah Digabungkan dengan Yang warna putih Kemudian Yang warna hijau Digabungkan dengan Yang warna biru Terkadang Ada kabel USB Yang warnanya beda Ada warna merah Hijau Hitam Itu untuk Yang warna hijau Hitam itu Digabungkan dengan Yang warna Ya Yang warna hijau Itu digabungkan Dengan yang warna Hitam Karena warna Biru itu Pengganti warna Hitam Kemudian Untuk Resistor Itu Di setiap Pinggir ujungnya Itu ada Warna Ada warna Coklat Dan warna Emas Atau Gold Untuk yang Warna Coklat Itu dihubungkan Ke Kutup Negatif Dari Jack Sedangkan Yang warna Gold Itu dihubungkan Ke Kabel Data Ya Untuk Mengetahui Negatif Positifnya Di Jack Itu Gampang Yang Negatif Itu Biasanya Di Sudut Pipi Yang Positif Di Sudut Siku Sebenarnya Bisa Dibulak-balik Bisa Dibulak-balik Tidak masalah Untuk Yang Jack Mono Itu Mau Dipakai Di Positif Negatif Saya Coba Sama Bisa Berfungsi Nah Ini Untuk Tutup Obat Nyamuk Ini Tidak Saya Pakai Saya Ganti Pakai Tutup Bekas Lampu LED Persis Seperti Buatan Eko Tupang Jadinya Saya Pengen Buat Yang Wedah Ternyata Agak Susah Untuk Tempatnya Adanya Bekas Lampu LED Ya Saya Pakai Aja Silahkan Dilubangi Dua Lubang Yang Satu Lubang Kecil Untuk Kabel Data Yang Sebelahnya Lagi Lubang Besar Untuk Jack Jangan Lupa Untuk Diikat Disimpul Dibuikin Simpul Agar Tidak Pertarik Tidak Lepas Sebenarnya Tidak Usah Pakai Box Pun Tidak Masalah Cuman Kurang Rapi Dan Gampang Lepas Kalau Tidak Pakai Box Nah Ini Untuk Cara Melihat Positif Dan Negatif Untuk Yang Negatif Itu Yang Pipih Ini Yang Pipih Yang Sudutnya Tidak Siku Yang Positif Yang Sudutnya Siku Yang Positif Ada Dua Itu Bisa Dipilih Salah Satu Bisa Digabung Boleh Dipilih Salah Satu Boleh Nah Untuk Yang Warna Coklat Itu Dihubungkan Ke Cek Negatif Kita Solder Disini Saya Kurang Pandai Dalam Menyulder Jadi Hasilnya Ya Tidak Terlalu Rapi Agak Belepotan Tapi Yang Penting Hasilnya Hasil Suaranya Bersih Dernih Dan Bagus Dan Modalnya Pun Sangat Murah Sekali Hanya Rp3.200 Daripada Beli Harganya Mahal Di Atas Rp30.000 Sebenarnya Saya Sudah Pernah Beli Harganya Rp35.000 Ternyata Malah Tidak Berfungsi Jadi Tidak Saya Pakai Saya Komplain Ke Penjualnya Ya Jawabannya Seperti Itu Nah Ini Untuk Yang Kabel Merah Dan Putih Itu Dihubungkan Ke Kaki Resistor Yang Warna Emas Di Solder Untuk Teman-teman Yang Mau Buat Di Rumah Itu Bisa Beli Jack Itu Di Toko Elektronik Bilangnya Jack Toa Jack Toa Mono Yang Cewek Kalau Saya Bilang Beli Jack 6,5 Millie Malah Penjaganya Bingung Jack Yang Apa Mas Saya Bilang Jack Toa Oh Jack Toa Dia Malah Tahu Nah Itu Seperti Ini Kemudian Yang Kabel Hijau Dan Biru Dihubungkan Ke Kaki Jack Yang Positif Dibolak Balik Boleh Yang Hijau Biru Ke Negatif Juga Tidak Apa Yang Penting Untuk Resistor Berada Di Cek Kaki Cek Yang Negatif Karena Fungsi Dari Resistor Adalah Untuk Menahan Arus Jika Ada Arus Yang Tidak Sesuai Yang Berlebihan Itu Bisa Ditahan Dengan Menggunakan Resistor Resistor Yang Ukuran 1K Atau 1000 Ohm Saja Jangan Terlalu Besar Nanti Malah Tidak Berfungsi Kalau Untuk Eko Tupang Itu Beliau Mengambil Dari Resistor Yang Ada Di Lampu LED Memang Disitu Ada Banyak Sekali Resistor Bisa Diambil Satu Cuman Untuk Nilainya Saya Kurang Tahu Kalau Ketoko Elektronik Kan Kita Tinggal Beli Resistor 1K Sudah Dikasih Nah Hasilnya Seperti Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Pasang Ke Kotak Ke Bok Di Baut Biar Tidak Lepas Sangat Mudah Dan Simple Sekali Mungkin Jika Sobat Youtube Mau Bereksperimen Mungkin Bisa Ditambah Dengan Kapasitor Mungkin Mungkin Ini Suaranya Bisa Lebih Jager Lagi Tapi Saya Rasa Dengan Rangkaian Seperti Ini Suaranya Sudah Sangat Bagus Nanti Bisa Dilihat Didengar Hasilnya Di Akhir Video Oke Cukup Begini Untuk Cara Merangkainya Sekarang Kita Coba Tes Dihubungkan Ke Soundcard P8 Ya Itulah Tadi Cara Membuat Converter Gitar Yang Sangat Mudah Sekali Sekarang Bagaimana Cara Mengkoneksikan Mengkoneksikan Converter Gitar Tersebut Ke Soundcard P8 Ini Untuk Converter Kita Masukkan Ke A Company Instrument Seperti Ini Lalu Untuk Jacknya Kita Masukkan Kesini Nah Setelah Itu Kita Bisa Letakkan Begini Atau Begini Terserah C C Terserah Ke Janji Salah Ku Opong Wong Sinta Ters Nani Lu Wah Cucur Aku Oke, itulah tadi tutorial Cara membuat converter gitar dengan bermodalkan sekitar kurang dari 5.000 rupiah saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sobat Youtube